Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sibujang Petualang ini teman-teman ini kita mulai pemasangan kamera pemantau kamera ini mau dipasang di sarang burung elang yang ada di atas ini posisi kamera ini dipasang di kayu ya teman-teman nanti kita tali di dekat sarang karena posisi pohon ini karena bohnya kecil jadi kita harus pakai kayu disambung ke tripod kameranya itu dan kita dekatkan di sekitaran sarang nanti teman-teman bisa melihat keadaan sarang di pohon ini jadi nanti rekaman ini full Hai kegiatan si anak alang itu ngapain aja nanti bisa terlihat di kamera yang kita tinggal di sini ya temen-temen nih masukkan mulai mau memasang kamera nah ini posisinya mau dipasang ke tempat sarang ini nanti kita ikat di pohon biar kayunya enggak kemana-mana ya teman-teman karena ini anginnya posisi angin itu kenceng ini mungkin ketinggian ketinggiannya ini ada 15 meteran mungkin ini ada sekitar itulah meeting betul ini salah satu tapi kita manjatnya nah di tengah-tengahnya enggak sampai atas enggak karena ini posisi sarangnya itu ujung di ranting-ranting kecil temen-temen sama dirantikan kecil jadi kita nggak nyampe makanya ini pakai alat bantuan pakai kayu atau bahasa di tempat kita gentel temen-temen yang bambu dan yang kecil kalau misalnya berat ini kita pakai yang kecil temen-temen nah ini masih memposisikan yang pas di atas karena area disini susah benar-benar pohon ini usah karena kecil kita nggak sampai atas ini di kameranya yang di atas kalau kitanya masih di sekitar tengah tinggi tinggi amat temen-temen di kameranya juga sangat lama karena untuk ngepasin kamera itu harus dipasin biar arginya bisa melihat dengan jelas dibawah saya memantul pakai monitor jadi si kamera itu bisa dilihat di monitor yang saya bawa jadi kalau pasin kameranya bisa mudah ya teman-teman kalau pakai monitor nanti udah dipasang teman-teman tapi nggak bisa kelihatan dengan jelas dunia ini masih posisi masih posisinya karena tempat kita bisa memposisikan kamera ini alatnya ini alat yang dipakai itu memekan kamera itu yang ditahui karena kayunya itu karena kalau kumpas angin kayunya ini juga cukup bergerak teman-teman selamat menikmati atas selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih